Intro Halo halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Balik lagi nih di Autotune Indonesia Dan kali ini gue bakal nge-review satu buah motor dari keluarga Mio nih guys Nah, motornya ada di belakang gue ini Yaitu Mio J tahun 2014 Tapi sebelum gue review lebih lanjut nih Jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe nih Autotune Indonesia dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Dan jangan lupa juga nih, main-main dong ke Instagram kami di autotune.id Dan buat kalian yang mau support Autotune Indonesia Silahkan aja nih, klik tombol thanks yang ada di bagian bawah sini guys Oke, kayak apa ya review lebih lanjutnya Stay tuned on Autotune Indonesia Ya, ini dia guys motornya kalian lihat dulu nih Yaitu Yamaha Mio J tahun 2014 Nah, ngomongin keluarga Mio nih guys Kita tuh sebelumnya udah pernah review beberapa motor Mio juga Ada Mio Sporty, ada juga Mio M3 Nah, buat kalian yang pengen nonton keluarga Mio lainnya dari Autotune Indonesia Silahkan aja nih, klik link yang ada di atas ini Kita mau cerita sedikit tentang Mio J ini guys Nah, ngomongin Mio J ini Perederannya itu sekitar tahun 2012 sampai tahun 2014 guys Nah, itu sayangnya gak ada face lift lagi guys setelah 2014 Nah, si Mio J ini Keunggulannya adalah Dengar-dengar itu Dia tuh teknologi injeksi pertama di keluarga Mio guys Nah, Mio J ini punya saingan di keluarganya sendiri guys Yaitu Mio GT Dari bodi bagian tengah ke belakang tuh Ya mirip aja kayak Mio J Dia cuma beda dari tengah ke depan aja guys Tapi kalau menurut gue sih Bedanya kalau Mio J itu lebih kalem ya desainnya Tapi kalau Mio GT itu lebih sporty Kayak gitu aja sih Mio J ini dia punya tipe lain dari yang ini Yaitu tipe thin Nah, tipe thin itu apa bedanya sih dengan Mio J yang satu ini Nah, itu ada bedanya di bagian velg Dia velgnya tuh sebenernya sama aja bentuknya Tapi untuk yang tipe thin itu Dia warnanya putih guys Sedangkan ini kan hitam Dan kemudian kita lihat lagi dari bagian striping dan warna guys Nah, kalau tipe yang thin itu Perpaduan warna dan juga striping itu Dia pilihannya tuh lebih banyak dan lebih colorful guys Kayak gitu Nah, itu sih kurang lebih cerita sedikit tentang Mio J ini Kemudian kita lanjut aja ke review lebih detail Yuk kita bahas lebih detail nih guys Mulai dari bagian batoknya dulu nih Bagian depannya dulu nih Nah, dia masih menggunakan model lampu yang ada di batoknya guys Soalnya biasanya kan kadang motor-motor Matic tuh Sekarang mulai apa ya Pakai headlampnya yang model di deck depan kayak gitu Tapi ini dia masih headlampnya ada di bagian batok atas ini guys Dan desainnya tuh dia apa ya Bulet-bulet kayak gitu ya Oval-oval Terus juga tarikan-tarikan garisnya tuh alus-alus Yang terlalu dinamis banget Jadi yang tadi gue bilang untuk Mio J ini karakternya lebih kalem gitu dibandingkan Mio GT Kalau Mio GT tuh tarikan-tarikan garisnya tuh lebih dinamis dan lebih sporty kayak gitu guys Dan kemudian ngomongin lampu juga dia Seperti biasa dia masih menggunakan bohlam biasa pastinya guys Oke Di bagian tameng depannya sini Desainnya agak unik ya kalau menurut gue Dan juga kayaknya sih kalau menurut gue gue lihat-lihat juga ini dia lebih apa ya Aerodinamisnya tuh lebih keren gitu Karena dia ramping dan di bagian depan sini meruncing gitu guys Jadi ramping gitu ke depan lurus ke bawah kayak gini dan rucing di bagian depan sini guys Jadi kalau menurut gue aerodinamisnya oke juga lah ya Dan di bagian sini dia ada emblem logo Yamaha Dan di sini ada garansi seperti biasa Yamaha 3 tahun Dan di bagian sebelah sini nih guys Nah di sini juga ada striping Mio J Dan di sini Forge Technology Nah ini kelebihannya juga nih Karena dia sudah menggunakan Forge Technology Jadi lebih apa ya Lebih kuat dan lebih tahan lama juga tuh pistonnya kayak gitu guys Dan di bagian tameng depan sini dia ada lampu lagi nih guys Nah lampunya kayak gini ya Tuh runcing-runcing juga dia tuh runcing-runcing kayak gitu ya Di bagian lampu sini dia ada lampu sen dan juga lampu senjanya nih guys Di sebelah sini Kalau gue lihat di sini untuk sparkboardnya ini agak beda ya dengan metik-metik lainnya Kalau metik-metik lainnya dia kan agak lebih lebar gitu ya Nah sementara untuk Mio J ini Dia tuh masih ngikutin tarikan garis dari bagian tameng depannya ini guys Jadi dia masih meruncing dan semakin ke depan tuh dia semakin kecil gitu guys Nah di sini kita lihat ya Dan di sini kerennya ada striping juga nih guys Di mana-mana striping gitu ya Nih bagian kaki-kakinya di sini dia masih menggunakan shock telescopic biasa Dan juga di sini kerennya Udah dari publiknya menggunakan velg racing Atau casting wheels kayak gitu guys Dan di sini warnanya hitam ya Kalau yang tipetin itu warnanya putih Dan for your information juga nih guys Ngomongin velgnya ini Ternyata tuh dia Desainnya Itu udah diturun temurun tuh Dari Mio Sporty yang jaman dulu tuh guys Jadi dia udah diturunin nih Dari buyutnya Mio Sporty kayak gitu guys Kemudian kita lihat di sini Sistem pengeremannya udah keren nih guys Karena dia sudah menggunakan rem cakram Dengan single piston kaliper Nah kalau gue liat-liat nih Dari bagian spion Holder dan juga gripnya nih guys Gue keinget sama Mio Sporty nih guys Karena kayaknya memang Untuk Mio J ini banyak Part-part yang diturunin ya Dari Mio Sporty dulu Sampai ke generasi Mio J ini Jadi diwariskan lah kurang lebih kayak gitu ya Kita lihat di sini nih Untuk spionnya dia masih membulat kayak gini Biasa aja Modelnya kalau yang ini kaca tambahan ya Dari ownernya Dan kemudian kita lihat Holder sebelah kiri Untuk holder sebelah kiri Di sini ada apa aja ya Di sini ada saklar lampu jauh Lampu dekat Kemudian di sini ada Ada saklar sen Dan juga paling bawah Di sini ada Klaksonnya nih guys Untuk holder sebelah kanan Di sini dia cuma ada Electric starter aja guys Nah di sini menunjukkan bahwa Motor ini Lampunya auto on ya Kalau motornya dinyalain Kayak gitu guys Dan untuk gripnya Kayak gini nih guys Kayaknya sih emang ini Gripnya Mio Sporty nih Bisa dipakai di sini juga Kemudian kita geser lagi Ke bagian speedometer nih guys Nah bagian speedometernya ini Desainnya unik banget nih guys Dia bentuknya segitiga kayak gini Dan di tengahnya sini ada logo Yamaha Dan untuk desain dari speedometernya ini Grafis-grafisnya tuh Malah terkesan sporty banget Dan kelihatan kayak masa depan gitu ya Gambar-gambarnya tuh Tarikan-tarikan garisnya Segi enam Kayak gitu-gitu Dan warnanya juga ada warna hijau Wah disini nih Kayaknya kontras banget Sama desain dari body motornya Body motornya kan kelihatannya kalem Kayak gitu kan Dan sementara ketika ngeliat ke bagian speedometer ini Kita kayak Memasuki dunia masa depan Kayak gitu Tapi sayangnya disini Semuanya masih menggunakan analog guys Dari mulai speedometer Dan juga Indikator bensin guys Nah indikator bensinnya Kita lihat disini Nah dia tuh Modelnya Yang jarumnya tuh Kalau dimatikan tuh Dia turun ke bawah Kalau dinyalain baru naik ke atas Kayak gitu Nah ngomongin jarum bensin ini juga nih guys Kalau gak salah juga ya Untuk keluarga Yamaha itu Kalau gak salah Jupiter deh Itu tuh Jarum bensinnya tuh Kalau kita matikan motornya Dia tuh Gak turun guys Jadi ketahuan bensinnya Masih setengah Atau berapa Kayak gitu Tapi kalau Yang ini dia kayak Honda Kalau Honda kan ciri khasnya Kalau dimatikan Dia pasti turun jarumnya Sampai bawah gitu Sampai habis Kayak gitu Dan di tengah sini Dia ada Keterangan YM ZFI Ini menunjukkan bahwa Motor ini sudah menggunakan Sistem injeksi Dari Yamaha guys YM ZFI Namanya Nah rumah kuncinya Kayak gini guys Dia sudah menggunakan Teknologi anti maling ya Atau Shutter key Kayak gitu ya Pakai magnet Dan model kuncinya Kayak gini guys Kayak gitu Dan Ngomongin rumah kuncinya juga nih guys Rumah kuncinya Dari Yamaha Mio J ini Dia kan Sudah menggunakan Sistem magnet ya Nah yang tadi gue bilang Saingannya tuh Mio GT Nah perbedaan Mio GT sama Mio J ini Ada juga di bagian Magnetnya guys Kalau Mio J ini kan Masih diputer ya Magnetnya pakai kunci Tapi kalau untuk Yang Mio GT Itu lebih simple lagi guys Tinggal dipencet aja Ada tombol kecil Kayak Yamaha N-Max Kayak gitu Tinggal dipencet Dia langsung putup Kayak gitu Itu perbedaan Antara Mio J dan Mio GT Dan perbedaan selanjutnya Antara Mio J dan Mio GT Ada di bagian Nah ini nih Di bagian ruang penyimpanannya Nih guys Kalau Mio J ini Dia ruang penyimpanannya Cuma ada di sebelah kiri aja guys Sebelah kanannya Nggak ada tuh Ketutupan Nah sementara Mio GT itu Dia ada di sebelah kiri Dan sebelah kanan Kurang lebih perbedaannya Kayak gitu ya guys Dan untuk di bagian Deck tengahnya ini Desainnya kalian lihat nih Tuh Bisa lihat ya Kalau dari arah sini Ini kayak sayap guys Kelihatan banget Dan ini enaknya tuh Kalau kayak gini tuh Terpaan anginnya tuh Nggak terlalu yang Dahsyat banget di bagian kaki ya Jadi anget gitu di bagian kaki Nggak terlalu kena angin Kayak gitu Dan juga kalau lagi hujan nih Ini Sangat amat Sangat terlindungi Dari Cipratan-cipratan air sih Joknya Modelnya kayak gini guys Kalau dibilang Ngelihatnya kayak Jok Mio Sporty Sebelumnya tuh Iya sih mirip Tapi kalau dilihat Lebih detail lagi guys Ternyata tuh Kayaknya dia tuh Dimensinya agak lebih panjang ya Terutama di bagian Sebelah sini nih Di bagian depannya Kalau Mio yang lama Atau Mio Sporty tuh Kayaknya agak lebih bulat Di bagian sini agak lebih lebar Kayak gitu Untuk ngebuka joknya Rumah kuncinya ada di bagian bawah sini nih guys Kita buka Kita lihat Widih Dia ngebuka sendiri guys Mantap banget nih Ini dia ngebuka sendiri Karena ditambahin Hidrolis Sama Ownernya Kayak gitu Di bagian sebelah sini nih Jadi dia ngebukanya gampang Kayak gitu Dan kalau kita lihat Di bagian bawah jok sini Ada apa aja sih Di bagian sini dia ada Tempat bensinnya Kemudian Untuk bagian bagasinya ini Dia tuh Apa ya Dia agak memanjang guys Tapi dia gak begitu dalam Tapi dia agak memanjang Kayak gitu Dan ngomongin soal Dimensi dari bagasi Mioje ini guys Dia tuh memang gak terlalu dalam Kenapa? Karena Dia tuh di bagian bawah sini Masih ada akinya guys Gak kayak motor-motor metik Jaman sekarang Yang akinya tuh ada di bagian Deck Di bagian bawahnya ya guys Nah sementara Mioje ini Dia akinya masih di dalam sini Jadi memakan ruang Untuk Nyimpen akinya Jadi si bagasinya ini Ngalah Kayak gitu guys Bagian bodinya modelnya kayak gini Ini sama banget Sama Miojiti Kayak gitu Dan sementara disini tuh Dia masih Bodi kasar ya Dari decknya Deck tengah Kayak gitu guys Dan untuk bodi Alusnya dia dari bagian sebelah sini nih Ke belakang Dia tuh Ramping ya Kalau dilihat dari sini nih Ramping Sementara di bagian belakang sini Dia garisnya agak lebih tegas Kayak gitu guys Nah Cukup unik ya Karena di bagian depannya itu Dia tuh Desainnya tuh Alus-alus Kayak gitu guys Sementara dari tengah ke belakang ini Dia Lekukan-lekukannya Dinamis gitu Sporty Kalau dilihat dari belakang Kayak gitu Makanya Miojiti tuh Masih mengusung Bodi dari tengah ke belakang ini guys Cuma Dibedain di bagian depannya aja Biar lebih kelihatan sporty Kayak gitu guys Stripingnya modelnya kayak gini Bodinya hitam Stripingnya juga ada hitam-hitamnya Jadi nuansanya tuh gelap banget guys Dan disini ada tulisan Mioj guys Dan di sebelah sini dia ada teknologi injeksinya Dari Yamaha Yaitu YMJFI For your information juga nih guys Ini stripingnya original ya Original bawaan dari pabrik Yamaha Mioj Kayak gitu guys Kemudian kita geser lagi ke bagian bawah nih guys Nah di bagian bawah sini dia ada footstepnya nih guys Footstepnya modelnya simple aja Dan unik sih Apa ya Kalau menurut gue tuh kayak kurang panjang ya Ini mungil banget sih Footstepnya mungil banget untuk boncengar Kayak gitu Kalau saran gue sih kayaknya Enaknya agak panjangan dikit gitu Jadi biar si boncengarnya nampaknya tuh lebih Nyaman kayak gitu Dan disini dia menggunakan sistem yang tanpa karet ya guys Disini Jadi maintenance-nya lebih gampang Kayak gitu Dan di bagian tengah sini dia ada lubangnya nih guys Mungkin biar kakinya lebih nge-grip aja ya Kayak gitu BL-nya disini sebenernya ya Warnanya tuh abu-abu guys Karena memang motor ini perpaduan antara hitam dan abu-abu guys Dan untuk desain dari BL-nya ini Dia tuh gue liat-liat mirip ya Mirip dengan Mio Smile Kayak gitu Mirip aja Tapi gak tau deh dimensinya tuh lebih besar Kayaknya lebih besar ini deh Kayak gitu Dan di bagian sebelah sini dia meruncing ke belakang Kalau dari sini ya gue liat tuh kayak lambang Batman Sebelum kita liat stop lamp lebih detail nih Di sebelah sini nih Untuk detailnya ya Disini tuh ada striping yang mahal lagi nih guys Di bagian atasnya sini Untuk stop lampnya gue liat-liat disini tuh Keren guys Kenapa keren sih bang Karena gue liat disini tuh Ada aksen-aksen smoke Smoke yang tipis-tipis kayak gitu guys Gak terlalu gelap banget Tapi itu yang bikin ini stop lamp tuh keren Kayak lo menurut gue ya guys Nah disini tuh Liat nih Ini gelap-gelap gitu Dan untuk bagian stop lamp yang tengahnya ini Lampu lampnya Dia tuh kayaknya double mica ya Jadi di dalam mica ini Yang smoke ini Di dalamnya ada mica lagi warna merah Kayak gitu guys Sementara untuk semuanya Lampunya masih menggunakan bohlam biasa Di bagian sparkboardnya nih guys Bagian sparkboardnya disini Dia menggunakan Body yang kasar ya guys disini Dan di bagian sini Dia lekukannya Lebar lagi Jadi disini dia udah agak meruncing Terus lebar lagi Meruncing lagi Kayak gitu Dan di bagian bawah sini dia oval Ini gue suka banget sih Ngeliatnya ini nih Ini di bagian kipasnya ini Dia tuh ada cover pelindung lagi nih guys Dengan emboss Yamaha Kayak gitu Kenapa gue suka kayak gini Karena lebih rapi keliatannya Dan juga lebih aman ya Terjaga gitu bagian kipasnya ini Dari debu-debu Dari segala sesuatu benda yang mungkin Bisa membahayakan si kipasnya ini Kayak gitu Jadi lebih aman nih Mantap nih Yamaha Dan dibalik cover kipasnya ini Ada cover lagi nih guys Cover untuk bagian kipasnya langsung ya Dan dia tuh nyambung ke bagian cover Pelindung kenal potnya sebelah sini gitu Jadi Untuk cover pelindung kenal potnya ini Dia tuh ada dua guys Ada dua body Di sebelah sini nih terpisah Kecil Dan sebelah sini ada yang besarnya Gitu dengan emboss Yamaha Dan disini gue suka sih detail disininya nih Jadi untuk bagian kaki Kalau bagian sini kan Kadang-kadang ada motor yang gak Dilindungi ya Dia ngelindunginya sebelah sini aja Tapi sebelah sini enggak Dan ini Keren sih menurut gue Aman banget ini motor Dan untuk kenal potnya sendiri Ini ya Ciri khas keluarga Yamaha lah ya Itu Gak ada yang spesial Dia masih menggunakan sistem tromol guys Untuk rem belakangnya Dan ngomongin velg nih guys Untuk velg dari BOJ ini Untuk ukuran belakang dan depan itu Sama-sama menggunakan ring 14 guys Sementara untuk ukuran bannya nih Nah karena biasanya ada aja yang nanyain Bang Itu motor ukuran bannya Pakai ukuran berapa Kayak gitu Nah ini untuk ukuran ban belakangnya itu Dia 80x90 ring 14 guys Sementara untuk yang ban depannya itu Dia menggunakan ukuran ban 70x90 ring 14 Oke jelas ya Oke guys kita lanjut lagi Ke bagian mesinnya nih guys Nah tapi sebelum gue bahas Mesin lebih detail Kita lihat dulu bagian shocknya nih guys Untuk shock Yamaha Mi OJ ini Dia menggunakan single shock aja nih guys Dan minusnya Atau kekurangan dari shock yang kayak gini nih guys Itu dia Lebih cepet kotor Dan lebih cepet bocor Loh kenapa kayak gitu bang Nah karena di bagian dalamnya ini nih Di bagian tiang dalamnya ini nih Batang yang dalamnya ini Dia gak terlindung cover lagi guys Beda dengan Honda Kalau Honda kan dia ada covernya lagi Di bagian dalam Jadi setidaknya meminimalisir Terkena debu Kotoran kerikil gitu Jadi lebih awet aja Kalau yang ada cover dalamnya Kayak gitu aja sih guys Dan kemudian kita lihat Bagian CVT-nya nih guys CVT-nya modelnya kayak gini Di sini ada emboss Yamaha Dan di sini dia sudah menggunakan Filter udara yang ada di bagian luar Kayak gini nih guys Jadi ada boxnya lagi kayak gini Tapi gak terlalu besar ya Kayak gitu Dan dia warnanya hitam polos aja Kayak gitu Dan di sini Kerennya masih ada Kickstarter pastinya Ini Penyelamat kita dikala Akinya habis Kayak gitu ya Oke Kita bahas lebih detail Tentang Mesinnya Mesinnya ini dia berkubikasi 115 cc guys SOHC Satu silinder juga Berpendingin Mudara juga guys Dan pastinya Perlu dicatatnya Dia sudah menggunakan Sistem injeksi Dan dia menggunakan Sistem injeksi pertama Di keluarga Mio Kayak gitu guys Dan Ngomongin power dan torsi Untuk powernya ini Dia tuh 5,7 kW Di 5.000 rpm guys Sedangkan untuk Torsi maksimumnya itu Ada di 8,5 Nm Di 5.000 rpm Kurang lebih kayak gitu ya guys Tentang mesin dari Yamaha Mio J ini Nah Untuk Yamaha Mio J ini Sayangnya guys Dia tuh belum dilengkapi Side stand switch guys Jadi Ketika Mesin hidup Terus Standar samping diturunin kayak gini Mesinnya masih tetap nyala guys Kayak gitu Nah guys Ini gue udah Ada di atas Motornya Yamaha Mio J tahun 2014 Dan disini Tinggi gue 172 cm Dan gue menapak dengan Sangat sempurna Dengan kaki yang masih agak Nekuk ya guys Jadi disini Masih nyaman banget Pastinya Oke Dan feel Berkendaranya Ketika di atas Motornya ini tuh kayak Apa ya Gue ngerasa tuh Bagian batok lampunya ini Bagian speedometernya ini tuh Lebih besar Kayak gitu guys Dan Stangnya lebih lebar Dibandingkan Mio yang Terdahulu Terdahulunya ya Kayak gitu Dan ini kita mau coba Nyalahin you guys Nah Ingat Lampu check engine nya Biarin sampai mati dulu Baru nyalahin motornya Wah Gila Ini motor masih Talk chair banget Dan Tadi unik ya Di bagian starter nya itu Ketika dinyalain tuh Kedengeran ya Dari kamera Kedengeran gak ya Kalau kedengeran tuh Eh keren banget sih Jadi Mantep Wah Ini Mesinnya masih oke banget sih Kalau menurut gue Dan Semuanya masih enak banget guys Dan untuk tarikannya Balik lagi ke Apa ya Karakter dari Yamaha Mio ya guys Karena Mio dan Beat itu kan Biasanya saingan gitu ya Itu Bedanya kerasa banget guys Apalagi di tarikan awalnya Nah kalau keluarga Honda Biasanya tuh Ditarikan awalnya Dia masih agak lebih responsif ya Untuk kelas yang kayak gini ya Mio dan Beat Kayak gitu Sedangkan untuk Yamaha Mio ini Dia tuh Ketika ditarik tuh Agak jeda sedikit gitu Dibandingkan Beat ya Tapi lucunya Dan uniknya adalah Untuk keluarga yang Metik-metik besarnya Itu justru terbalik guys Yamaha dan Honda Nah kalau Yamaha itu kan N-Max itu Sekaligas langsung responsif gitu ya Sedangkan Honda tuh dia agak Jeda sedikit gitu Jadi tebalikan ya Kalau yang kelas-kelas kecilnya nih Justru Yamaha tuh yang lebih Agak lemot di bagian bawahnya gitu Sementara Honda tuh lebih responsif Kayak gitu Oh iya guys Ada yang ketinggalan juga nih guys Kekurangan fitur Dari Yamaha Mio J ini Yaitu Tidak ada Parking brake locknya nih guys Tuh Jadi polos aja Kayak gitu Tapi kalau menurut gue sih Parking brake lock itu Kalau gue pribadi ya Jarang banget gue fungsiin Kayak gitu guys Oke guys Kayaknya sekian dulu ya Review gue kali ini Tentang Yamaha Mio J Tahun 2014 Dan Lagi-lagi nih guys Buat kalian yang belum pernah nonton Yamaha Mio Sporty Dan juga Yamaha Mio M3 Yang udah pernah kita review Itu Kalian langsung aja Klik link yang ada di atas sini Oke guys Nah Overall motor ini tuh Menurut gue Motor yang simple Asik dibawa kemana-mana Dan kelebihan lagi nih Dari Yamaha Mio J ini Itu dia Kubikasi mesinnya Yang lebih besar sedikit Dibandingkan Rivalnya Yaitu Honda Beat Kayak gitu guys Jadi nih Motor Yamaha Mio J ini Bisa jadi rekomendasi nih Buat kalian yang lagi nyari Motor-motor Matic Kelas entry level Dan kelebihan dari Yamaha Mio J ini Ada di bagian harganya guys Karena harganya itu Tidak semahal pesaingnya Atau rivalnya Yaitu Honda Beat Kayak gitu guys Dan ngomongin harga berapa sih bang Pasarannya Nah untuk Yamaha Mio J ini Untuk harga secondnya Pastinya second ya Itu gue cek di marketplace itu Sekitar 5-7 jutaan guys Tergantung kondisi dan wilayah pastinya ya guys Bang Pajaknya berapa sih bang Nah Info dari ownernya ini Untuk pajaknya itu gak mahal guys Karena itu Sekitar 180 ribuan aja guys Untuk wilayah Tangerang ya Karena tiap wilayah beda-beda Ya kurang lebih segitulah Kayak gitu Nah itu dia Rekomendasi motor bekas Dari Autotone Indonesia Di video kali ini Nah kira-kira Bakal ada rekomendasi motor bekas lainnya Apa ya Di episode-episode selanjutnya Kalian tungguin aja guys Atau kalian mau request Silahkan aja komen di bawah guys Oke Yang pasti nih Jangan lupa Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like video ini Dan share juga nih Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa pastinya subscribe channel Autotone Indonesia Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Dan buat kalian yang sering main Instagram nih Jangan lupa main-main dong ke Instagram kami di Autotone Indonesia Karena kita punya banyak banget informasi menarik lainnya di Instagram kami guys Oke Jangan lupa main-main ke Instagram kami ya Dan jangan lupa juga nih buat kalian yang pengen banget support Autotone Indonesia Silahkan aja klik tombol thanks yang ada di bagian bawah sini Oke buat kalian yang udah support Autotone Indonesia Kami ucapkan terima kasih banyak Semoga kalian selalu banyak rezekinya Amin Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya Gue Sule Ciao Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya